hai 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 yo man baik lagi di Fandi animal channel nah ini gua agak nyangka banyak beredar video gua yang gua bikin untuk hiburan di warga sekitar maupun di mana yang di Kampungan Penjatan Barat itu ternyata viral dan geger banyak banget dari media media sosial ngeliput itu dan ngambil video itu tanpa hak kita gua karena temen gua sendiri yang ambil videonya itu dan gue kira cuman itu udah beres cuma buat banyak yang komen ketawa doang buat temen-temen atau nggak di kampung saya tiba-tiba malem-malem banyak yang ngasih tahu ke saya dari media sosial Instagram dari Instagram langsung ke TV gila nggak nyangka banget gua sampai ke viral gitu tapi buat temen-temen disini jangan percaya itu cuman video hoax ataupun cuman untuk hiburan semata ya kalau misalnya emang ada naro sumber di sana kalian baru-baru percaya di TV itu saya nggak mau nyebut liputan TV nya siapaan tapi seenggaknya jangan untuk memodohi masyarakat dan jangan mengambil video dari tanpa hak kita yang buat wajah pesan dari saya berikut apa namanya video yang ada di TV saya tayangin di sini RTL8 RW7 Penjatan Barat berapa meter ini ular juga ditemukan warga Penjatan Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ular sancabatik sepanjang sekitar 3 meter ditemukan di depan rumah warga ular diduga keluar dari sarangnya yang terendam banjir dan menuju ke pemukiman kampung empang tolong deh RTL8 RW7 jadi dan ular itu juga kalian bisa tahu bahwa itu ular periaraan bukan ular liar tapi saya mau ngasih tahu yang nggak percaya aja sih karena kan di masyarakat sekitar awam yang hanya tahu itu cuman ular ya ular nggak tahu kelihatan jenisnya apa dan mereknya apa itu kalian bisa ke rumah saya untuk menglihatkan ular-ular disini di banyak juga ada yang Venom ini ada kelapa ini anak Cobra dan ini blue inso dan ini bungarus faksiatus ataupun ulang dan ini jantannya yang laki biaran saya semua dan ini jinak semua ini ada juga nih kemarin yang habis tangkap dari pemadam bantuin pemadam sih pemadam lagi nggak kalian saya bantuin ini WCR ini nah ini baru yang namanya tangkepan alam bentuknya kayak gini normal nah kita akan ngejut ke kandang yang kemarin ular lagi viral oke ayo kita ke depan karena itu kandangan khusus karena ularnya gede nggak mau di dalam adik gue lagi menahu apa no ini ulernya yang lagi viral geger itu itu sanca teger sanca teger loh lumayan itu duit 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 gue baca komen di Instagram ataupun di media sosial ini kita langsung masuk aja ke kandangnya karena itu ular jinak bukan ular galak ataupun tangkapan liar ini pilihan saya dari kecil nih ya guys ya ini ular pilihan bukan ular liar kalau misalnya sendiri itu jinak banget sama saya ya bukan jinak sih karena reptil itu nggak ada jinak tapi pilihan kan dia udah nyaman demangan manusia ya panjang 4 meter dan habis makan makannya berusaha gede kalian bisa lihat sendiri nih panjangnya semangat dan saya emang tiduran bareng dia tuh ya nah nah jadi saya jadi juga udah ngangkat tangkapan tangkapan apa namanya eh bukan tangkapan sih tanggapan warga di sekitar ke yang ada di media sosial nah saya akan ambilkan video videonya saya akan menonton itu video video yang viral ular itu jangan di ambilin itu hoak itu TV kita ngerjain itu cuman buat senang-senang doang buat happy-happy bikin status WA eh nyepar sana nyepar sana jadi viral jangan di dengerin berita TV tuh hoak sip mantap doang masalah video aja ya emang sih buat hiburan warga aja yang sedang pembanjiran jadi biar pada mereka senang-senang aja udah gimana kamu udah itu hanya berita hoak kita hanya buat hiburan warga setempat yang terkena musibak agar apa ya nggak terlalu tegang dihibur oleh anak-anak sebenernya gulat biaraan bukan lu retemuan lu retemuan sih beda lagi bawahnya bukan kayak bawah petasan gitu coba pelatihin tembok petasan sambil cengih-cengir hanya buat hiburan semata ini ya ya menyebarkan ini yang salah ya jadi memanfaatkan yang ada keuntungan kita juga nggak salah itu aja ya si video keluarga RT8 RWPG Guadang Guadang Barat anggapan tentang video viral ular yang masuk ke rumah warga itu cuma rekayasa sebenernya itu si pemilik ingin memandikan ular dan ada warga yang ingin membuat video-video itu sih sebenernya hiburan dikala banjir sih biar ngilangin stress juga tapi ya gitu deh warganet harus bisa menyaring video mana yang benar atau tidak jangan tidak asal percaya gue sekian dan terima kasih jadi sekali lagi saya ingetin jangan asal percaya tanpa narasumber karena narasumber itu kunci utama dari kepercayaan video tapi yang bukan disuruh-suruh ataupun bukan settingan dan untuk saya mohon maaf untuk semuanya saya tidak tujuan untuk menipu ataupun merayakan merayakan video tapi saya bikin untuk hanya hiburan doang buat hiburan di warga yang lagi sedangkan atau banjir stress barang-barangnya tidak rendam atau apalah gitu saya baru pulang siang hari saya langsung ngangkat ular dan mandiin dan langsung bikin video bareng-bareng teman-teman saya di kampungan saya ini terus mau terlewat so teman-teman gue mohon maaf ya untuk semuanya dan juga untuk TV gue untuk pesen jangan mengambil tindak apa namanya mengambil video-video hoax ataupun mengangkat berita tanpa izin yang membuat medianya itu aja pesen dari gue dan mohon maaf untuk semua reptiler se-Indonesia yang udah masuk di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TV semua masyarakat yang udah menonton gue mohon maaf untuk semuanya karena itu bukan tujuan gue viral tujuanku cuma hanya menghibur warga jangan lagi sederhana banjir melanda itu aja sih oke jangan lupa support terus channel YouTube gue Pandi Animal Channel like, comment, subscribe dan gue untuk mohon pengengetan share video ini karena gue nggak mau ada pembuangan publik di media sosial itu aja sih ya see you bye bye ya see you bye bye terima kasih